Kepala Kapuas akan fasilitasi kepulangan keluarga Zakaria Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinasosial Kabupaten Kapuas akan memfasilitasi kepulangan keluarga Zakaria yang saat ini masih berada di Mes Rumah Singga Pertamina Aafia, Jakarta Bupati Kapuas Pembrahim S. Bahad melalui Kepala Dinasosial Kabupaten Kapuas Budi Kurniawan Rabu 27 Oktober 2021 mengatakan terkait dengan keluarga Zakaria Bupati Kapuas atas nama Pemkap Kapuas tidak menutup mata Menurut Budi, jika sudah ada kepastian penjadwalan ulang rencana operasi jantung anak pasangan Zakaria pihaknya akan memfasilitasi pemulangan keluarga Zakaria terlebih dahulu Budi mengatakan keberangkatan keluarga Zakaria ke Jakarta ini merupakan yang ketiga kalinya dan selalu dibantu Pemkap Kapuas Ada warga desa Kusamudia, Bupati Kapuas, Bupati Kapuas sama Pak Zakaria yang memang anak kuliau ini memang direti jadwalkan untuk mendapatkan operasi di masa kejadian keuangan anak-anak kita Pada barisnya yang pertama, Bupati Kapuas, Bupati Bina Sosial ini sudah melakukan upaya-upaya untuk membangun bersangkutan yang pertama adalah terkait dengan biaya pengobatannya itu memang pemerintah Bupati Kapuas sudah mengupper melalui program BPDES kesehatan sehingga biaya pengobatan itu dapat dikatakan gratis karena sudah disiapkan oleh pemerintah daerah melalui program BPDES Nah, kemudian terkait dengan kondisi beliau di sana Nah, Bupati Kapuas siap membantu maksudnya Bupati Kapuas dan Bina Sosial siap membantu untuk biaya pertulangan yang bersangkutan kembali ke Bupati Kapuas memang dalam prosesnya ini tadi ada informasi bahwa Binas Kesehatan juga sedang melakukan upaya maksudnya kita harapkan kita untuk melakukan penjadulan-pulang operasi anak beliau sehingga kita harapkan operasinya bisa dimajukan tidak sampai menunggu lama di sana Nah, kami sampai bertemu proses reschedule kalau pernah sudah selesai proses operasinya ataupun dia menulang pada prinsipnya Bupati Kapuas, Bapak Bupati Kapuas ini sudah memberitakan Bina Sosial untuk membelajari-memfasilitasi dan kami siap memfasilitasi wadah kita yang memang sedang memasarkan pengobatan di buah daerah Budi menambahkan saat ini Dinsos masih menunggu koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dan pihak Rumah Sakit Harapan Kita yang meminta agar penjadualan ulang operasi dilakukan tahun ini Sementara itu, Kepala Desa Terusan Mulia Kecamatan Batagu, Sujarwo menambahkan Pemerintah Desa Terusan Kecamatan Batagu juga melakukan penggalangan dana untuk membantu meringankan beban atau kesulitan yang dialami oleh Zakaria Penggalangan dilakukan sejak Faru Razi anak pasangan ini didiagnosa kelainan jantung bawaan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Dari Kuala Kapuas, Yulian Syah Tabengan TV melaporkan